Selamat datang di Nagita Dakuna channel edisi kesehatan, kali ini kita akan membahas tentang obat cefpodoxim. Cefpodoxim adalah obat untuk mengobati penyakit akibat infeksi bakteri, seperti bronkitis, penemonia, gonore, infeksi telinga, infeksi kulit, atau infeksi saluran kemi. Obat ini tersedia dalam bentuk cairan suspensi dan tablet. Cefpodoxim merupakan obat antibiotik golongan cefalosporin yang bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan bakteri penyebab infeksi di dalam tubuh. Cefpodoxim termasuk ke dalam antibiotik broad spectrum atau spektrum luas yang bisa digunakan untuk mengatasi beragam jenis infeksi bakteri. Nerek dagang cefpodoxim yaitu Banados. Obat cefpodoxim termasuk obat kategori B. Studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Cefpodoxim belum diketahui dapat diserap melalui asi atau tidak. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa memberi tahu dokter. Dosis dan aturan pakai cefpodoxim. Untuk kondisi bronchitis atau infeksi saluran penapasan. Dosis dewasa yaitu 100-200 mg tiap 12 jam selama 10 hari. Untuk anak usia 2 bulan sampai 12 tahun yaitu 4 mg per kilogram berat badan tiap 12 jam. Dosis maksimal pada anak adalah 200 mg per hari. Untuk kondisi otitis media akut. Dosis anak usia 2 bulan sampai 12 tahun yaitu 4-mg per kilogram berat badan tiap 12 jam selama 5 hari. Dosis maksimal yaitu 200 mg per hari. Untuk kondisi gonore. Dosis dewasa yaitu 200 mg dosis tunggal. Untuk kondisi infeksi pada kulit. Dosis dewasa yaitu 200-400 mg tiap 12 jam selama 7-14 hari. Dosis anak usia 2 bulan sampai 12 tahun yaitu 4 mg per kilogram berat badan tiap 12 jam. Dosis maksimal pada anak adalah 200 mg per hari. Untuk kondisi infeksi saluran kemi. Dosis dewasa yaitu 100 mg tiap 12 jam selama 7 hari. Dosis anak usia 2 bulan sampai 12 tahun yaitu 4 mg per kilogram berat badan tiap 12 jam. Interaksi cepodoxin dengan obat lain. 1. Penurunan efektivitas vaksin BCG. Vaksin cholera, dan vaksin tivoid. 2. Peningkatan efektivitas warfarin dan meningkatkan risiko terjadinya perdarahan. 3. Peningkatan kadar cepodoxin di dalam darah jika digunakan bersama dengan probenesid. 4. Penurunan efektivitas obat jika digunakan bersama obat penghambat pompa proton atau antasida. 5. Peningkatan risiko terjadinya kerusakan ginjal jika digunakan bersama antibiotik golongan aminoglikosida dan obat golongan diuretik. Efek samping cepodoxin yaitu diare, mual atau muntah, sakit kepala, nyeri sendi dan otot dan sakit perut. Efek samping serius cepodoxin yaitu kelelahan dan merasa lemas, detak jantung tidak teratur atau aritmia, muncul tanda infeksi, seperti demam, diare berdarah atau berlendir dan kejang. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!